Intro Kabar mengejutkan datang dari Lazio Pasca kekalahan atas Udinesei beberapa hari lalu Kala 1-2 di hadapan publik sendiri, Maurizio Sari langsung mengajukan surat pengunduran diri Keputusan ini pun mengejutkan semua pihak termasuk petinggi klub sendiri CEO Lazio Claudio Lotito dilaporkan sudah terbang ke kantor pusat untuk memastikan kebenaran kabar ini Dilansir dari Get Italian Football News, manajemen klub sama sekali tak menyangka Sari Akan mengajukan pengunduran diri Pasca kekalahan kontra Udinesei Alhasil Lazio akan menunjuk asisten Maurizio Sari yakni Giovanni Martuschiello Sebagai pelatih interim Bianco Celestei sampai akhir musim ini Lazio sendiri kini duduk di peringkat 9 klasemen sementara Sari A Dengan torehan 40 poin Terpaut 8 angka dari Roma di peringkat 5 Dan 11 angka dari Bolonya di peringkat 4 Dengan 10 laga sisa di Sari A, Martuschiello punya tugas yang tak mudah untuk mengamankan tiket kompetisi Eropa musim depan Lazio juga masih akan bermain di semifinal Coppa Italia dan akan menantang Juventus Langkah Inter Milan di babak 16 besar Liga Champions terhenti di tangan Atletico Madrid Bermain di Wanda Metropolitano, Los Colconeros melaju ke perempat final Usai menang dalam drama adu penalti dengan skor 3-2 Kekalahan ini jelas menyakitkan bagi Inter yang jadi salah satu favorit di UCL musim ini Meski begitu pelatih Inter Simone Inzaghi menegaskan para pemainnya harus bangga dengan pencapaian tim sejauh ini Tentu ini jadi kekecewaan bagi klub dan fans Namun para pemain harus bangga dengan apa yang mereka lakukan di Liga Champions Dimana dalam 8 pertandingan kami sama sekali tak tersentuh kekalahan Tutur Inzaghi pasca laga di Wanda Metropolitano Kekalahan yang didapat Inter ini juga memutus rekor 13 kemenangan beruntun yang dibukukan Razuri Sebelum takluk di tangan Atletico Ini jelas jadi kekalahan yang menyakitkan bagi para punggawa Yang ingin mengawinkan trofi si kuping besar dan skudeto Meski begitu Inzaghi kini tak mau berlarut-larut dengan kekecewaan Ia berusaha langsung mengalihkan fokus Inter untuk mengamankan skudeto secepat mungkin Mengingat Labernia Mata saat ini masih berada di puncak klasemen seri A Dengan torehan 75 poin yang unggul 16 angka dari sang rival AC Milan di urutan kedua Tim ini memang tak terbiasa kalah dan kekalahan pasti menyakitkan Namun kami hampir lolos Saya tetap sangat bangga melatih tim ini Walaupun sangat mengecewakan bagi kami semua Namun masih ada 10 laga sisa di seri A Dan kami ingin mencapai tujuan yang sangat penting Pungkas Simone Inzaghi Italia mendapatkan jatah 2 slot perwakilan untuk tampil di piala dunia antar klub 2025 Juventus dan Inter Milan dipastikan akan jadi wakil seri A di turnamen prestisius tersebut Melalui keterangan resmi mereka, seri A memastikan bahwa Juve akan menjadi wakil Italia kedua di piala dunia antar klub 2025 Meski begitu muncul satu pertanyaan besar Mengapa Juventus bisa lolos ke piala dunia antar klub padahal mereka tak bermain di kompetisi Eropa musim ini? Ya, untuk penentuan tim mana saja yang lolos juga mengacu pada ranking UFA untuk setiap klub secara akumulatif dalam 4 tahun terakhir Sebelumnya, Napoli akan menemani Inter jika mereka mampu menyingkirkan Barcelona Namun hasil sebaliknya pun terjadi Taayal akumulasi poin Napoli di UFA selama 4 tahun terakhir tak berhasil melampaui perolehan poin Juventus Sehinggalah Vesia Signora dinyatakan berhak bermain di turnamen tersebut untuk menemani Inter Sampai saat ini peserta piala dunia antar klub 2025 sendiri masih belum komplit Dari 6 konfederasi yang ada baru 21 tim yang dinyatakan lolos ke turnamen tersebut Kabar buruk menimpa rival sekota Inter yakni AC Milan Rosson Rikini bahkan terancam sanksi berlapis mulai dari embargo di bursa transfer Hingga pengurangan poin di seri A seperti yang dialami Juventus di musim lalu Hal tersebut dikarenakan terdapat dugaan pelanggaran soal kepemilikan klub Kantor mereka juga baru saja digerebek polisi keuangan Italia beberapa hari lalu Otoritas menyelidiki kemungkinan pemalsuan dokumen atau pengaburan fakta soal pengambil lalihan tim Ada dugaan Milan masih dikuasai Elliot Management, entitas yang menjual kepemilikan mereka Kepada sesama firma keuangan asal Amerika Serikat yakni Redbird Capital Partners Di musim panas 2022 lalu, Redbird mengakui sisi saham mayoritas 9 sebesar 1,2 miliar euro dari Elliot Gary Cardinal dan kolega pun menguasai 99,93 persen kepemilikan Sedangkan sisanya terbagi untuk beberapa pemilik saham minoritas Namun kejaksaan menduga Elliot masih memiliki kendali penuh atas kebijakan Milan saat ini Akibatnya muncul kecurigaan proses akuisisi mereka yang dilakukan 2 tahun lalu Yaitu adanya transaksi ilegal yang dipalsukan pada Federasi Sepak Bola Italia Polisi pun menyita dokumen-dokumen dan peralatan komputer dari kantor Milan Serta menginvestigasi 2 individu yang dicurigai terkait langsung dalam kasus ini Yakni mantan CEO Rossoneri Ivan Gazidis dan CEO baru mereka Giorgio Furlani Kasus ini berpotensi juga membuat Milan dapat sanksi berat dan berlapis Aturan yang mungkin dilanggar mencakup pasal soal penerbitan lisensi kepemilikan klub Penyampaian informasi hingga loyalitas dan kejujuran dalam berkompetisi Tak hanya dari Italia, denda juga bisa dijatuhkan langsung oleh UFA Hal ini lantaran adanya potensi pelanggaran soal kepemilikan ganda Elliot pada Milan dan klub Prancis-Lil Kondisi adanya 2 klub atau lebih yang dimiliki perusahaan atau entitas yang sama Dihawatirkan bakal mencederai integritas kompetisi Sanksi tersebut berkaitan dengan 2 pasal tambahan yang mungkin dilanggar Rossoneri dalam regulasi UFA Pasal pertama soal kepemilikan klub mungkin sangat kecil mendatangkan risiko Mengingat Milan dan Lille tak berkompetisi dalam satu ajang yang sama di level Eropa Kendati demikian, sanksi berat bisa tetap mereka dapatkan tergantung isi laporan FIGC Mengenai pasal kedua soal transparansi dalam prosedur kompetisi dari UFA Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu Agar teman-teman kalian juga tahu Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton